Intro Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan vaksinasi massal sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang digelar di halaman gedung 2 MK Ketua MK Anwar Usman serta para pejabat MK lainnya hadir untuk menerima vaksin Sekretariat Jenderal MK M. Gundur Hamzah dalam laporannya mengatakan kegiatan vaksinasi sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 ini dapat terserenggara berkat dukungan Kementerian Kesehatan Gundur menjelaskan vaksinasi yang dilakukan pada kesempatan ini merupakan vaksinasi tahap kedua bagi MK yang diikuti sebanyak 750 pegawai Pada tahap pertama sebanyak 50 orang telah lebih dahulu melakukan vaksinasi di antaranya Hakim Konstitusi serta jajaran pegawai di Kepaniteran MK Sementara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir meminta kepada para pegawai MK yang sudah mengikuti vaksinasi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari Menurutnya, program vaksinasi ini bertujuan untuk membuat seseorang menjadi kebal dan terbebas dari COVID-19 Namun demikian Bukan berarti setelah vaksinasi bisa bebas berbuat semaunya berjalan kemana-mana tanpa menerapkan protokol kesehatan Ilham Miryadi Tim Liputan MKTV News melaporkan